Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Tommy Raffaelli di Max Pemalang Hari ini mau ke kamarnya Kak Yadi Sembako Kalau enggak Bang Yadi Sembako Sudah enggak usah kelamaan Ayo Assalamualaikum Di sini kamarnya Kak Yadi nih 5.04 Kita lagi bermain Kru-kru nya Saya ada Bang Uday juga Assalamualaikum Kak Yadi Kak Yadi Assalamualaikum 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 Nah ini disini Kak Yadi Dengar-dengar Kak Yadi Si Katan bikin lagu Kak Tannya siapa? Anaknya Bang Yadi Yang ke-15 Yang ke-15 Anak Ane 20 Apa? Oh 20? Oh 20? Nah Kak Tannya ke? Bisa enggak? Kalau mau nge-vlog itu datanya di detail dulu Oh iya Katan anak saya yang nomor 2 Memang lagi ngeluarin album Single album sih Itu yang judulnya Cinta Terakhir Bisa dicek aja di Katan SRJ atau Katan Official Lagunya ya lagu-lagu buat ABG Dan orang-orang yang lagi pertama jatuh cinta terus Pengen memiliki seutuhnya Salah wanita Ha! Mantap 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 Apa jangan dengerin aja lagu Kak Yadi Tapi mau tanya Kak Yadi kan sekarang hijrah nih Ya kan? Hijrah kemana? Anak masih disini Maksud Nt Anak mau ke Syria Gitu ke Afganistan Apa ke Kemana? Surya Gitu ke Saudi Arabia Enggak ya? Enggak Maksudnya hijrah ke Jakarta Sekarang kan di Lampung nih Oh iya Gimana di Lampung Kak Yadi? Ya di Lampung Alhamdulillah Enak-enak dong Masyarakatnya enak-enak Dan juga Yang memanggil kita untuk job ini juga orangnya sangat luar biasa Bunda Eva Pak Herman wali kota Lampung Dan Bunda Eva itu istrinya Pak Herman Ya yang namanya kerja Kita harus profesional Dan yang pasti Disini di Lampung Salah satu masuk dalam kategori yang paling enak Wow mantap Di Lampung kemana aja Kak Yadi? Di Lampung kemana aja Diajak anak-anak Nah Paling waktu habis lebaran Ya di kesini sama keluarga Sama anak istri itu Ke Pak Hawang Wih enak banget tuh Buat surfing Pak Hawang ya Kayaknya dia Surfing itu yang nyari ikan emas di Empang Yooo Gak di Jonggol? Di Jonggol Jawa Amat di Jonggol Yang pastinya Pantainya enak-enak Dan bakalan ada Bulan April bakalan ada dibuka itu Waterboom Yang paling bagus Se-Indonesia Dan juga kapasitas airnya yang luar biasa Nanti bulan April Itu adanya di tepi pantai banget Dan itu harganya murah disini Jadi Gak mahal Gak kaya waterboom-waterboom yang lain Yang udah punya tarif luar biasa Tapi disini Terjangkau banget Bukannya di bawah 50 ribu loh Wow mantap ya Ketinggian 50 ribu Ketinggian 50 ribu Bayar Katis masuknya Di bawah 50 ribu Oh di bawah 50 ribu Bukan ketinggian Oh bukan Lu air 50 meter Orang waterboom-nya langsung matang Oh iya Yang pasti Indah Buat pemandangannya Ada cottage-nya juga Keren depannya Digarap Bagus banget disini Desain dengan Secara bagus ya Ya iya dong Memang buat Wisata Itu dari Penduduk-penduduk Yang ada di luar Lampung Memang harus kesini Sebab pemandangannya Dari Dari cottage juga luar biasa Lampung-pantai Dan waterboom-nya itu Baru pertama kali Waterboom yang ada di tepi pantai Gitu ya Ya kak Yadi Kak Yadi Kan kata nih Bikin album Single album Cuman hatu Lagunya Baru hatu Itu ada lagi gak Kak Yadi pengen Seperti itu gak Punya single album Sendiri Kalau Yadi kan Memang basicnya Pelawaknya Bukan penyanyi Tapi pengen juga Ada single album Minimal Tapi yang berbau-bau Religi Pengennya Tapi kalau ada lagu-lagu Yang Berkenaan Ada cinta Pengen juga Antara dua Itu aja lah Tapi untuk Yang ngerok-ngerok Ya Yadi Mungkin gak bisa Karena Yadi laki-laki Kalau ngerok Buat sewek Buat sewek Kalau Yadi kan cuma pake leji Iya 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 kan Bener bener Di belakangnya ada gambar Hello Kitty Yooo Spombok bisa gak Kak Yadi Spombok Yang ribet Yang ribet Lebih tepatnya Yang ribet Ini Kak Yadi hari ini Mau kemana Hari ini Saya hari ini persiapan Mau balik ke Jakarta dulu Nanti Kamis malam Sudah balik lagi Ke Lampung Selama satu bulan Disini Wah mantap Kita keliling-keliling Ya kan Kecamatan-kecamatan Keliling-keliling Kabupaten-kabupaten Keliling-keliling Ya yang pastinya Untuk mencari nafkah Dan untuk Sayang aku Bukanlah bang Taib Tapi ku bang Yadi Gitu Nangis ya Sambil nangis Nangis tadi Itu lagi Doa Oh doa Doa Gak pah Orang namanya Nyanyut apa Nangis apa Doa Nanti sekolahnya Jangan-jangan Taut deh Oh Itu berarti Gak Gak diusir ya Dari rumah Satu bulan Disini Gak diusir Tapi emang Pintu dikunci Luar biasa Yang terpertanyaan Rasanya kayak rumah tangga Ini berantakan Namanya kita mencari nafkah Kemana pun Dimana pun Ditempatkan dimana pun Cuaca malam Siang pagi Sore Hujan Badai Panas Terik Matahari Yang penting kita jalan Bismillah Kita mencari Sesuap nasi Mencari nafkah Untuk keluarga Betul Kak Yadi Ini banyak nih Mungkin yang disana Kak Yadi kayak punya Instagram Facebook Kalau yang Yadi Sembako Underscore 127 Official Nah itu ada Instagram Yadi Dan ada juga Yang Yadi Underscore Yadi Sembako Underscore 127 Ada juga Ya tapi yang Pribadi mah dikit lah Maaf Viewersnya Cuman Buat ini aja Yang penting ada aja Buat pribadi Betul Betul Yang official ada Betul 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 Itu juga Alhamdulillah Dapat second Di Taman Kuring Di Jakarta Selatan Dapat second Itu IG-nya Dapat second Itu kan jadi Iya Gak dijual Terpisah ya Enggak Satuan Oh Ada yang Kiloan Ada Oke Lalu di sana Ada aja Yang mau Ngambil kiloan Satuan Terus juga Borongan Ada Semuanya IG Kalau Yang lain Twitter itu Lebih mahal Kenapa itu Kayak Second Berikut orang-orang Ya Yoh Iya Iya Bisa juga Berikut handphone-handphone Bisa juga Iya Bisa Bisa Buat otak Lu aja Mungkin Kayak Ini Pertanyaan Terakhir Buat Tom Ya Allah Tom mau kemana Tom Ya Allah Lu kan lagi Nge-vlog Baru aja Ya Allah Udah Pertanyaan Terakhir Ya Allah Tom Lu masih muda Tom Ya Allah Jangan Pergi dulu Ya Allah Kesian Malu Pertanyaan Pertanyaan Ini vlog Pertanyaan Vlog Pertanyaan Terakhir Buat vlog Buat vlog Pemirsa Youtuber Galak Galak Sebenarnya Kayadi Galak Tapi Baik Loh Ya kan Ya Pokoknya Terus Lihat dan Tonton Apa Channel Bimax Pemalang Bimax Pemalang Tapi Jangan lupa Di like And subscribe Jangan lupa Instagramnya Punya Kayadi Juga Punya Katan Juga Katan SRJ Katan SRJ Instagramnya Di Youtube Ada Lagunya Cinta Terakhir Katan Katan Buat Yang Lagi Galau Baru Jatuh Cinta Baru Punya Pacar Eh Cacep Banget Lagunya Oke Ku Memili Mu Hingga Akhir Nafas Hidupku Hingga Malsa Terus Berlalu Cinta Ini Hanya Untuk Mu Ku Jaga Selalu Janji Kita Untuk Bersama Tiada Lagi Yang Bisa Pisahkan Inilah Cinta Kita Cinta Terakhir 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 Sampai ketemu lagi Bersama saya Saudara kembarnya Aliando Dan mudah-mudahan Kita secepatnya Bisa bersinat Terakhir Amin. Akhiru kalam. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, the motherfucking eagle double G. Snoop Dog.